Intro Puji nama Tuhan Pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali Merenungkan kebenaran firman Tuhan Saya mengajak setiap saudara yang ada di rumah Untuk menyiapkan alkitabnya Kalau saudara ada alkitab Atau di handphonenya Kalau handphonenya dipakai untuk nonton Cara ini ya berarti Saudara siapkan alkitabnya Kita akan buka di dalam kitab Yesaya Kitab Yesaya itu dalam perjanjian baru Mari kita buka bersama dalam kitab Yesaya Kitab Nabi Yesaya Pasal yang ke 30 Saya tunggu sampai setiap saudara semua Yang ada di sini maupun yang ada di rumah Boleh kita sama-sama bisa mengikuti firman Tuhan Dalam kitab Nabi Yesaya Pasal yang ke 30 Kita akan melihat pada malam hari ini Bapak ibu saudara Kunci bagaimana agar kita bisa selamat Agar kita bisa melewati Setiap badai persoalan yang hari-hari ini Kita sedang hadapi Ada dua kunci yang pada malam hari ini Tuhan mau tunjukkan kepada kita semua Di dalam kitab Nabi Yesaya Pasal yang ke 30 Yesaya pasal yang ke 30 Mulai dari ayat 15 Yesaya pasal 30 Ayat yang ke 15 Sampai ayat yang ke 16 Yesaya pasal 30 Ayat 15 Sampai ayat yang ke 16 Saya mengajak setiap saudara untuk membaca firman Tuhan ini sama-sama Di dalam hitungan yang ketiga Kita akan baca firman Tuhan Kitab Yesaya pasal 30 Ayat 15 Sampai ayat yang ke 16 Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Ala Israel Dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Tetapi kamu enggan Kamu berkata Bukan Kami mau naik kuda dan lari cepat Maka kamu akan lari dan lenyap Katamu pula Kami mau mengendarai kuda tangkas Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi Amin Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara Jelas Pada kesempatan ini Tuhan memberitahukan kepada kita Bagaimana kita bisa selamat Daripada badai persoalan yang saat ini kita hadapi Firman Tuhan dengan jelas Mengatakan caranya Yaitu dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Tetapi ada masalah disini Bapak Ibu Saudara Masalahnya firman Tuhan katakan Tetapi kamu enggan Enggan apa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita enggan diselamatkan? Tentu tidak Semua kita ingin diselamatkan Setiap kita ingin bisa Melewati permasalahan yang kita hadapi saat ini Ya kan dari COVID-19 ini Yang jadi masalah Kita enggan Menuruti Ya kan cara yang Tuhan sudah tetapkan Oleh sebab itu malam hari ini Lewat firman Tuhan Tuhan mau mengingatkan kembali Bahwa setiap permasalahan yang terjadi Sebesar apapun Pasti ada jalan keluarnya Dan kalau hari-hari ini Saudara sudah bertanya Sudah atau sedang mencari jawaban Bagaimana caranya Malam hari ini saudara akan dapatkan Tapi semuanya itu Balik lagi Kepada respon kita Apakah kita mau melakukan Apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita Yang pertama Kunci ya Kuncinya bagaimana kita bisa menang Menghadapi persoalan Seperti saat-saat ini Firman Tuhan Sekali lagi saya bacakan Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Ala Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Kamu akan Diselamatkan Dengan bertobat Kita akan Diselamatkan Bapak Ibu Saudara Perhatikan kata ini Bertobat Mungkin seringkali Kita sebagai orang Kristen Sudah sangat Biasa Mendengar kata ini Tetapi pertanyaannya Apakah kita Sudah hidup Sesuai dengan kata ini Apakah kita sudah Sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu Saudara Apa itu bertobat Bertobat itu Bukan hanya sekedar Tadinya bukan orang Kristen Kemudian menjadi orang Kristen Tadinya belum dibaptis Kemudian jadi dibaptis Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara Kata bertobat Dalam bahasa aslinya Bahasa Ibrani Itu punya arti Ditulis kata Sobau Ya jadi kata Bertobat itu Dalam bahasa aslinya Ibraninya Ya kan Sobau Sobau itu Artinya Retirement Retirement itu artinya Pensiun Ya Bapak Ibu Saudara Jadi Tuhan Memberitahukan kepada setiap kita Kalau kita mau diselamatkan Berarti kita harus pensiun Pensiun dari apa Ya jelas dong Pensiun dari hidup yang lama Pensiun dari karakter yang lama Yang buruk Pensiun dari Ya kan Dosa Ya Kalau saudara masih ingat Sebuah sinetron Ya kan berapa waktu lalu Ada yang judulnya namanya apa Tentang pensiun Preman pensiun Ya Bapak Ibu Saudara Ya ada sebuah sinetron namanya Preman pensiun Ceritanya Ya kan Garis besarnya ceritanya Bagaimana kehidupan para preman-preman di pasar Ya kan Tukang palak dan lain sebagainya Mereka jenuh Ya kan Dengan itu semua Dengan ya kan Apa yang mereka lakukan Ya Dan mereka sadar bahwa itu tidak baik Mereka mau pensiun Ya Kalau saudara ingat Salah satu kepala preman itu Namanya Kangmus Kangmus akhirnya Akhirnya pensiun Dari seorang preman Akhirnya dia jual Kicimpring Bapak Ibu Saudara Ya Kicimpring Yang dia jual 10 ribu Satu bungkus Ya Jauh sekali Dari seorang preman Sangar Bapak Ibu Saudara Jadi jualan kicimpring Tapi Seperti itu yang Tuhan mau Tuhan mau apa Tuhan Bukannya mau saudara Jadi tukang kicimpring Bapak Ibu Saudara Tapi Tuhan Mau kita benar-benar Meninggalkan Kehidupan kita yang lama 180 derajat Bapak Ibu Saudara Ya kan Kalau 360 derajat Itu muter lagi Balik lagi Tapi kebanyakan orang Kristen Itu 360 derajat Muter Ya kan Seperti berubah Tapi balik lagi Kehidupan yang lama Tapi kita ini Pensiun itu artinya harus berbalik Arah Dari seorang preman Jadi tukang kicimpring Dari seorang pendosa Menjadi seorang pendoa Dari yang namanya Jauh daripada Tuhan Jadi dekat dari Tuhan Yang tadinya Asal-asalan ibadah Menjadi sungguh-sungguh beribadah Yang tadinya Hoream berdoa Jadi Semangat berdoa Ya Bapak Ibu Saudara Ini yang Tuhan inginkan Kepada setiap kita Hari-hari ini Agar setiap kita ini Sungguh-sungguh bertobat Saya kena percaya Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara Ini semua terjadi Bapak Ibu Saudara Kalau hari Jumat yang lalu Kita merayakan Ibadah Jumat Agung Tapi tahukah Saudara Ya kan di Ujung negara yang lain Tepatnya negara Amerika Serikat Negara super power Negara yang disebut-sebut Negara terhebat Di dunia Itu menciptakan Sebuah rekor Pada Jumat yang lalu Di Amerika Tercipta Sebuah rekor Tapi sayangnya Rekornya bukan Rekor yang bagus Bukan rekor yang menyenangkan Yang dapat dibanggakan Tetapi Amerika Serikat Pada hari Jumat yang lalu Membuat sebuah rekor Yang begitu menyedihkan Kenapa? Karena dalam satu hari Di hari Jumat Agung itu Di satu hari itu Ada 2.108 orang Yang meninggal Karena COVID-19 Negara-negara lain Tidak pernah Sebanyak ini Dalam satu hari Korban meninggal COVID-19 Tetapi saat itu Amerika Serikat Negara super power Negara yang disebut Paling hebat Paling kaya Paling canggih Paling segala-galanya Tetapi Dalam satu hari 2.100 Orang meninggal Karena COVID-19 Yang tidak terlihat Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak Sungguh-sungguh bertobat Pertanyaannya buat kita Kita sekarang Sudah masuk Di bulan April Ada sisa Beberapa bulan Tahun 2020 Pertanyaannya Apakah kita bisa Mengakhiri Tahun 2020 Pemerintah Memprediksi Puncak COVID-19 Ini diantara Bulan Juni Atau Agustus Puncak dari COVID-19 Bulan Juni Atau bulan Agustus Tapi pertanyaannya Masihkah kita bisa Bertahan Di akhir Bulan April ini Atau Akah Kita masih bisa hidup Di bulan Mei nanti Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu Karena kita Tidak ada yang tahu Bertobatlah Firman Tuhan Saya ingin bacakan Kepada kita semua Dalam Matius Pasal 5 Matius Pasal yang kelima Saudara yang di rumah Boleh juga buka Injil Matius Pasal yang kelima Ayat 29 Sampai ayat yang ke-30 Matius Pasal 5 Ayat 29 Sampai ayat yang ke-30 Saya akan bacakan Maka Jika matamu yang kanan Menyesatkan engkau Cungkillah Dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu Binasa Daripada Seluruh tubuhmu Dengan utuh Dicampakan Kedalam neraka Dan jika Tanganmu yang kanan Menyesatkan engkau Penggalah Dan buanglah itu Karena lebih baik Jika satu dari anggota tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan utuh Masuk neraka Jadi firman Tuhan Tegas Pada malam hari ini Setiap kita Yang masih hidup Dengan dosa Dosa apa Gak tau saya Hanya sodara Yang bisa tau Sodara yang masih Berdosa Dengan mata sodara Melihat hal-hal Yang tidak benar Tuhan Tuhan kalau bilang Cungkil mata itu Daripada seluruh tubuhmu Makanya Sebelum sampai ke titik ekstrim Harus cungkil mata Segera bertobat Dengan tangan kita Dengan tangan kita Kita masih berbuat dosa Potong tangan Anda Makanya Sebelum Anda harus potong tangan Segeralah bertobat Mulut Anda Dengan mulut Anda Anda berbuat dosa Fitnah orang Bikin gosip Apalagi Bapak ibu sodara Potong mulut Anda Sudah mau potong Ya segeralah bertobat Pikiran Anda Masih suka Pikir jelek terhadap orang Masih suka pikir Memikirkan hal-hal yang pahit Potong kepala Anda Gak mau potong Ya segeralah bertobat Dari ucapan kita Mata kita Yang segera berbuat dosa Mulut kita yang berbuat dosa Pikiran kita Hati kita yang suka berbuat dosa Bertobat Selagi masih ada kesempatan Bertobat Karena itu adalah Langkah utama Supaya setiap kita Diselamatkan Bapak ibu sodara Yang kedua Kembali ke dalam kitab Yesaya Pasal 30 Saya akan bacakan Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Allah Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Yang pertama kita harus bertobat Supaya diselamatkan Yang kedua kita harus tinggal diam Pemerintah bilang kepada kita Kalau mau selamat Dari covid-19 Stay at home Bapak ibu sodara Ternyata ya Apa yang pemerintah Buat itu Sudah lama Tuhan Katakan Tentunya 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 Ya kan Bukan hanya bicara soal Tinggal di rumah Saya percaya Yang Tuhan maksud Tinggal diam Ya kan Seperti yang ayat 15 ini Katakan Apa sih tinggal diam Tinggal diam Itu artinya Tinggal tenang Dan percaya Kalau saya sederhanakan Bapak ibu sodara Berarti kita diminta Untuk tetap Bersabar Tetap bersabar Ya kan Menghadapi Situasi Seperti sekarang Mungkin sodara Berkata Ah enak aja Ngomong sabar Sabar Ya Memang Seperti itu Adanya Setiap kita Mau gak mau Suka Tidak suka Karena Pandemi Covid-19 ini Seluruh manusia Seluruh negara bagian Menghadapi Jadi mau gak mau Ya memang harus sabar Ada sebuah Pepatah Mengatakan Seperti ini If God Say yes He is Increase your faith Jika Tuhan Menjawab Ya Artinya Menjawab Iya Atas setiap Doa kita Berarti Dia sedang Meningkatkan Iman kita Ya Selanjutnya If God Delay He is Increase Your Passion Jadi kalau Yang pertama Kalau Tuhan Berkata Iya Atas setiap Doa kita Keinginan kita Berarti Dia sedang Meningkatkan Iman kita Tetapi Kalau Tuhan Menunda Atau Atau berkata Tunggu Berarti Dia sedang Meningkatkan Kesabaran Kita Jadi kalau Dijawab Iya Berarti Iman kita Sedang Ditingkatkan Tapi kalau Tuhan bilang Tunggu Bukan berarti Tuhan Gak baik Berarti Tuhan juga Sedang punya Maksud Untuk Meningkatkan Kesabaran Kita Pertanyaannya Kenapa Perlu Sabar Ya Sabar Gimana Bisa Sabar Kalau Situasinya Kayak Gini Saya Udah Gak Bisa Kerja Sedangkan Anak Anak Sekolahan Pembayaran Sekolah Harus Bayar Ya Saya Harus Tetap Bayar Karyawan Karyawan Dan lain Sebagainya Bapak Ibu Sudah Gimana Bisa Sabar Mungkin Sabar Itu Salah Satu Hal Yang Menurut Kita Kelise Jawaban Yang Sudah Sangat Umum Tapi Kenyataannya Itu Yang Memang Kita Butuhkan Di Hari Hari Ini Salah Seorang Pasien Ya Bukan Seorang Pasien Mantan Pasien COVID-19 Yang Kemudian Dinyatakan Sembuh Dia Bersaksi Atau Ya kan Ketika Diwawancara Ditanya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Dokter Dokter Ya kan Untuk Pasien Yang Pasien COVID-19 Di rumah Sakit Pasien Ini Bercerita Bahwa Dokter Dokter Suster Suster Selalu Mengatakan Hal Yang Sama Apakah Itu Dokter Dokter Dan Suster Selalu Mengata Pak Bu Sabar Ya Penyakit Ini Belum Ada Obatnya Kita Cuman Bisa Berharap Sama Tuhan Selalu Jadi dokter Dokter Bapak Ibu Saudara Kalau Saudara Mau Tahu Pasien COVID-19 Itu Belum Ada Obatnya Jadi Kalau Mereka Yang Masih Ngerasakan Demam Ya Dikasih Paracetamol Bapak Ibu Saudara Dikasih Vitamin Karena Mau Dikasih Obat Apa Memang Tidak Ada Obatnya Makanya Para Dokter Para Suster Hanya Bisa Berkata Sabar Ya Pak Berdoa Sama Tuhan Karena Ini Belum Ada Obatnya Kita Hanya Minta Mujisa Tuhan Dan Lihat Bapak Ibu Saudara Sampai Hari Ini Tidak Sedikit Sekali Lagi Sampai Dengan Hari Ini Tidak Sedikit Orang Orang Positif Corona Dinyatakan Sembuh Artinya Apa Artinya Masih Ada Mujisa Tuhan Bagaimana Caranya Uang Kita Tenaga Kita Kepintaran Kita Ketika Kita Sudah Terserang Dinyatakan Positif Corona Sudah Tidak Bisa Apa Cuman Bersabar Bersabar Artinya Apa Bersabar Artinya Firman Tuhan Katakan Tinggal Tenang Dan Percaya Bersabar Artinya Ya Sudah Saya Bisa Apa Lagi Saya Bisa Kerja Sudah Tidak Bisa Dagang Sudah Tidak Bisa Sekolah Sudah Tidak Bisa Ya Sudah Mau Apa Ya Sudah Seperti Firman Tuhan Kita Katakan Sudah Tinggal Tenang Percaya Saja Itu Arti Kata Sabar Bapak Ibu Sudara Satu Petrus Ayat Pasal 4 Ayat Yang Ketujuh Sebagai Ayat Terakhir Saya Bacakan Satu Petrus 4 Ayat Yang Ketujuh Satu Petrus Pasal 4 Ayat Yang Ketujuh Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Karena Itu Kuasailah Dirimu Dan Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa Jadi Jangan Sudara Pikir Doa Saya Saat Ini Lapar Yang Saya Butuhkan Makan Ya Saya Bilang Sekarang Orang Di luar Sana Juga Sama Tidak Tau Hari Depan Mungkin Bebanyak Sekarang Tambah Banyak Orang Yang Tau Besok Mau Makan Apa Mungkin Yang Hari Ini Masih Ada Tabungannya Besok Sudah Habis Tabungannya Berpikir Harus Jual Apa Lagi Tapi Bapak Ibu Saudara Ada Jawaban Tuhan Ketika Kita Bersabar Di Dalam Doa Kita Ada Kekuatan Yang Bareng Seperti Hal Yang Mustahil Siapa Yang Bisa Tolong Saya Jangan Mengandalkan Siapapun Manusia Tidak Bisa Selalu Menolong Kita Tetapi Satu Satunya Yang Pasti Menolong Kita Hanya Tuhan Kita Amin Jadi Dua Hal Bapak Ibu Kunci Supaya Kita Bisa Selamat Melewati Semua Ini Bertobat Dan Tetap Percaya Kita Bersabar Tetap Percaya Bahwa Semua Ini Pasti Ada Waktu Tuhan Kita Bisa Melihat Mujisat Renungkanlah Itu Tuhan Isus Memberkati Tuhan Tuhan S